Bismillahirrahmanirrahim Sahabat Khalid Walid Channel yang dimuliakan oleh Allah SWT Tempat ini adalah tempat yang menyimpan sejarah yang sangat luar biasa Tempat ini terletak di sebelah barat dari Masjid Nabawi yang mulia Semoga Allah SWT senantiasa menjaga masjid yang mulia ini Dan semoga Allah SWT memudahkan kita semua untuk bisa berkunjung ke tempat yang mulia ini Tempat ini disebut dengan Sakifah Bani Sa'idah Sakifah artinya semacam bangsal-bangsal Semacam bangsal, satu tempat yang dibuat dengan atap yang agak tinggi Dan itu menjadi tempat untuk berkumpulnya kaum ansur di tempat ini Khususnya Bani Sa'idah Dan di Madinah banyak bangsal-bangsal serupa Namun tempat ini yang lebih terkenal karena menyimpan sejarah yang sangat luar biasa Lalu sejarah apa yang ada di tempat ini? Sahabat Khalid Walid Channel yang dimuliakan oleh Allah SWT Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia Ketika beliau meninggal dunia Maka kaum ansur Atau petinggi-petinggi ansur Mereka berkumpul di tempat ini Dan mereka memandang bahwa kita harus segera mengangkat pemimpin Agar tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin Dengan meninggalnya Nabi SAW Maka kita harus mengangkat Segera mengangkat pemimpin Kaum ansur pada saat itu Mereka bersepakat bahwa Yang akan menjadi pemimpin Adalah Sa'ad bin Ubadah Salah seorang Sahabat Nabi SAW yang menjadi Yang juga adalah pemimpin dari suku Khazraj Dari kaum ansur Mereka mengangkat Mereka menginginkan agar beliau yang menjadi Khalifah setelah Rasulullah SAW Lalu kemudian Umar bin Khattab RA Abu Bakar As-Siddiq RA Dan beberapa petinggi-petinggi sahabat yang lainnya Datang menemui kaum ansur di tempat ini Subhanallah Sahabat Khalid Walid Channel yang dimuliakan oleh Allah SWT Saking mereka Berfikir pentingnya untuk mengangkat Khalifah setelah Rasulullah Agar menjaga persatuan kaum muslimin Sampai-sampai tertunda Proses pemakaman Rasulullah SAW Dan itu adalah perkara yang sangat penting Mengangkat pemimpin setelah Rasulullah SAW Agar menjaga kesatuan kaum muslimin Maka datanglah Abu Bakar Umar bin Khattab Dan para sahabat lainnya Kemudian mereka berdiskusi Bersama orang-orang ansur di lokasi ini Orang-orang ansur Tetap menginginkan Agar Sa'ad bin Ubadah menjadi pemimpin Khalifah setelah Rasulullah SAW Namun Umar bin Khattab mengatakan Pemimpin yang akan menjadi pemimpin adalah Dari suku Quraysh Dan kalian ansur akan menjadi menteri-menterinya Namun kaum ansur tidak menerima hal tersebut Lalu kemudian Abu Bakar as-Siddiq R.A.W. Menyampaikan kepada mereka Hadith dari Nabi SAW Bahwa yang akan menjadi pemimpin Adalah dari suku Quraysh Baru kemudian mereka menerima Kemudian Abu Bakar as-Siddiq R.A.W. Menyampaikan kepada mereka Bahwa Jadikanlah dua orang ini Salah satu dari dua orang ini Sebagai pemimpin kalian Sambil Abu Bakar as-Siddiq R.A.W. Menunjuk Umar bin Khattab R.A.W. Dan juga Abu Ubaidah Bin Al-Jarrah R.A.W. Abu Bakar as-Siddiq Menunjuk dua orang Abu Ubaidah Dan Umar bin Khattab R.A.W. Jadikan salah satu dari mereka berdua ini Sebagai pemimpin kalian Akan tetapi Umar bin Khattab R.A.W. Tidak menginginkan hal tersebut Bahkan Umar bin Khattab mengatakan Tidak Yang akan menjadi pemimpin Dari kita semua Adalah Abu Bakar as-Siddiq R.A.W. Karena Nabi SAW Telah menjadikan beliau Sebagai Imam pada saat Nabi SAW Sakit Itu diantara alasan Umar bin Khattab R.A.W. Dan Abu Bakar as-Siddiq Tidak menginginkan Kepemimpinan tersebut Namun kemudian Semua mereka sepakat Bahwa Abu Bakar as-Siddiq R.A.W. Yang akan menjadi Khalifah Pemimpin setelah Nabi SAW Maka mulailah mereka Berbayat kepada Abu Bakar as-Siddiq R.A.W. Di tempat ini Maka tempat ini Dikenal Dengan tempat Dimana Abu Bakar as-Siddiq R.A.W. Di bayat pada saat itu Masya Allah Sahabat Khalid Walid Channel Yang dimuliakan oleh Allah SWT Mudah-mudahan Informasi ini Berharga buat kita sekalian Dan menambah Apa? Menambah Khazanah Keilmuan kita Tentang Sejarah yang ada di Masjid Nabawi Barakallahu Fikum Ini adalah Masjid Nabawi Dan Di sebelah barat Dari Masjid Nabawi ini Ada Satu lokasi Bersejarah Yaitu Saqifah Bani Sa'idah Semoga Allah SWT Memberikan kemudahan Kepada kita semua Untuk bisa berkunjung Ke tempat yang suci ini Jazakumullah Khairan Saya ada di Biarkan Terima kasih Banish